Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjanji akan melibatkan pelaku usaha kecil menengah atau UKM rendang di Sumatera Barat untuk menyuplai kebutuhan bumbu bagi pabrik pengolahan rendang di Bulgaria, di benua Eropa. Hal itu disampaikan Sandi usai menghadiri acara pelantikan pengurus badan promosi pariwisata daerah Sumatera Barat di Auditorium Kantor Gubernur. Tentang banyaknya pertanyaan masyarakat Sumatera Barat terkait peluncuran program rendang Ghost to Europe yang digelar Menparekraf di Bali beberapa waktu lalu, dijawab Sandiaga Uno, peluncuran rendang Ghost to Europe di depan para diplomat asing yang tengah menggelar konferensi G20 adalah sebagai promosi bernilai tinggi. Dengan harapan akan meningkatkan jumlah permintaan rendang, terutama bagi negara-negara peserta konferensi G20 yang hadir saat itu, sehingga rendang bisa lebih mendunia. Dalam pelaksanaan program rendang Ghost to Europe, pemerintah bekerjasama dengan negara Bulgaria sebagai negara penghubung dengan mendirikan pabrik pengolahan rendang. Namun Sandiaga menjanjikan peran utama Sumatera Barat sebagai pemasok bumbu dan rempah aslinya. Pemasok ini sangat penting ya dalam satu rumusan bingkai Indonesia Spice Up the World. Ada empat pilar, pertama itu adalah tentunya rempah dan ekspornya, karena itu kekhasan Sumatera Barat, maka Sumatera Barat lah yang nanti akan menjadi lokomotif untuk rantai pasok. Yang kedua, pelibatan restoran Indonesia di luar negeri. Jadi ada empat ribu restoran diaspora yang akan menjadi network dari peluncuran Indonesia Spice Up the World. Sebelumnya banyak warga Sumatera Barat, termasuk pelaku UKM rendang, menyayangkan pemerintah bekerjasama dengan negara Bulgaria membangun pabrik pengolahan rendang di Eropa. Sebab hal itu dikhawatirkan bisa mematikan pelaku usaha rendang di daerah asalnya sendiri. Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!